Meski banjir yang merendam tiga kecamatan di Kabupaten Bandung mulai surut, puluhan kepala keluarga korban banjir masih bertahan di posko pengungsian. Warga yang mengungsi mengaku khawatir banjir akan kembali datang, mengingat hujan dengan intensitas tinggi bisa mengguyur Bandung Selatan kapan saja. Warga memilih bertahan di posko pengungsian. Meski banjir yang merendam ratusan rumah di tiga kecamatan di Kabupaten Bandung mulai surut, pengungsi memilih tetap bertahan di posko pengungsian, salah satunya di gedung Institut Karete Duo Nasional atau INKANAS. Pengungsi memilih bertahan di posko pengungsian karena khawatir banjir kembali menerjang rumah mereka, mengingat hujan dengan intensitas tinggi bisa mengguyur Bandung Selatan kapan saja. Seorang warga asal kelurahan Andir mengaku sudah jenuh, namun dirinya takut banjir akan kembali merendam pemukiman. Ia berharap pemerintah memberikan bantuan lebih, karena bantuan yang didapatkan pengungsi dirasa masih kurang. Tapi ya gimana banjirnya? Banjir musiman. Tiap musim, penghujan, pasti banjir. Ibu belum pulang ke rumah, kenapa bu? Pertama, mungkin akses jalannya emang udah sebut, udah mulai sebut ayat-ayat. Ini bukan suatu gimana ya, tidak merasa happy kan kalau mengungsi kan, jelas jenuh, kesel gitu kan. Ini segera lah, ini segera punya tempat yang lebih aman. Tidak pernah lagi mengalami banjir seperti yang sudah-sudah yang sering kan ke sini ibu. Hampir 1 tahun 3 kali, 5 tahun 2 kali, banjir ke sini ibu di sini, itu udah rutin sih. Dari data yang diperoleh Badan Penanggulangan Penjara Daerah Kabupaten Bandung, hingga selasa pagi, di posko pengungsian Inkanas terdapat 58 kepala keluarga atau sekitar 177 jiwa.